Peristiwa tindak pidana korupsi, proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5 tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Terima kasih atas hasil pemeriksaan tersebut sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari terdepan di Rutan Salemba, Cabang Ketanaku. Selanjutnya setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan pengbedaan di rumah kediaman yang bersangkutan di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Selain itu hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan-pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita gembalkan atau tidak. Mungkin untuk sementara demikian. Terima kasih. Terima kasih ada tambahan dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu. Kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 8 triliun 32 miliar. rupiah selanjutnya kami serahkan kepada Bapak maka rekan sekalian bahwa kasus ini adalah yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar terpencil dan terdalam dan terdepan sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat terutama yang mereka tinggal-tinggal tadi untuk itu ke depannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan satu penyidikan kami kejaksaan punya kewajiban punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik terima kasih 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 terima kasih